Hari ini, tepat 6 tahun yang lalu, aktor senior Indonesia Sopan Sopyan wafat selengkapnya dalam Today's History. Sopan Sopyan adalah aktor sutradara dan politisi Indonesia. Pria kelahiran Makassar ini adalah putra dari politikus terkemuka Indonesia yang pernah menjadi duta besar di Rusia, Manai Sopyan. Sopyan meninggal dunia akibat kecelakaan motor pada 17 Mei 2008 di Ngawi, Jawa Timur. Saat itu, dia bersama rombongan Turing, Merah Putih melakukan perjalanan untuk memperingati 100 tahun kebangkitan nasional. Selama hidupnya, Sopan pernah menyutradai 19 film dan memintangi 27 film yang diantaranya diperankan bersama istrinya, Widjawati. Selain berkiprah di dunia akting, Sopan juga terjun ke dunia politik mengikuti sejejak sang ayah. Sopan pernah aktif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dipercaya menjadi ketua fraksi di MPR. Ya, kita melihat bahwa karya-karya Sopan Sopyan juga banyak ya. Sekitar, ko saya lihat tadi ada 30-an judul film pernah dia bintangi. Kemudian dia juga mempunyai dua orang anak yang namanya lucu ya, Roma dan Romi. Sopan Sopyan ini sudah berkarya dari tahun 1971 sampai 2008 loh untuk filmografinya. Ya, dan kemana-mana ya ada film di bidang politik, sinetron juga kan. Sopan Sopyan itu masih ketua abad 21 nih, ko rasa. Serba bisa ini. Serba bisa, dan kalau kita melihat pasangan Widjawati dan juga Sopan Sopyan, semasa mudanya sampai sekarang, kalau misalnya kita lihat ya, so romantik banget ya. Widjawati, ibu Widjawati itu cantik sekali, Tante Wit. Selamat pagi, Tante Wit kalau nonton. Itu Sopan Sopyan juga waktu masih muda itu ya, mainly gitu ya. Itu Tante Wit itu di situ mukanya mirip inilah, Audrey Hepburn. Ya, mukanya cantiknya klasik. Karena cantiknya klasik dan cantik, benar. Klasik sekali, benar. Tapi selain berita dari Sopan Sopyan tadi,